Hai apa lagi kalau seorang murid yang sudah sedikit demi sedikit hilang itu gurunya dari hati itu gurunya hilang hilang dari akalnya hilang dari haluannya sementara guru adalah pintu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin dipunggiri lagi al-imam Abu Syekh dalam kitabnya at-sawab mengatakan meriwaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam asyikhu Isya Muhammad asyikhu babullah bahwa guru adalah pintunya Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah pintu saja tertutup maka kita akan masuk lewat mana akan menghadap bagaimana kepada Sayyidu maulana Muhammad